Hai Hai teman-teman di seluruh Nusantara pada kesempatan kali ini saya akan melakukan perbaikan lemari pendingin freser es batu enam rak LG Smart Inverter untuk keluhan dari freser ini tidak dingin baik kita lihat bagaimana kondisi ruang fresernya ya nampak disini ada beberapa rak bisa kita hitung ini satu dua tiga empat lima enam ya jadi terdapat enam rak pada freser ini namun kondisinya tidak dingin bagaimana cara perbaikan lemari freser ini langsung saja kita menuju ke bagian belakang di bagian belakang terdapat pengatur suhu yang bisa kita atur sesuai dengan keperluan lalu kita lihat lagi untuk modelnya Hai disini terdapat model yaitu GN INV 304 SL lanjut ke tabel berikutnya terdapat diagram kelistrikan untuk mesin kompresornya nampak menggunakan mesin kompresor inverter yang sudah dilengkapi dengan termostat lalu ada keterangan kode error apabila mengalami permasalahan sudah jelas Hai terdapat petunjuk untuk mesin kompresornya menggunakan BMG 110 NH MV yang kategorinya seperempat PK menggunakan refrigan R600 a Hai lalu di bagian sebelah kiri terdapat box pengendali yaitu modul inverternya Oke kita akan cek semua apa permasalahannya saya gunakan stop kontak tersendiri yang mana untuk keunggulan stop kontak ini apabila terjadi shot maka tidak langsung turun MCB nya bisa dilihat nanti dari lampu indikator di dalam yang sudah saya rancang karena kondisinya apabila terjadi trip maka sangat mengganggu peralatan yang lain oke langsung saja saya lakukan pengetesan kita lihat menurut keterangan sempat ngetrip apabila diberikan sumber Hai untuk mengaktifkannya termostat saya offkan terlebih dahulu ini untuk menghidupkan secara paksa untuk jenis freser LG inverter ini kemudian bisa diberikan sumber oke ini saat ini belum ada sumber masuk ya harus masih menunjukkan di 0 ampere selanjutnya termostat bisa kita on kan Oke kita perhatikan harusnya masih 0 ampere kita tunggu dulu dalam beberapa detik biasanya mesin kompresor akan langsung on namun ini tidak ada ya tidak ada tanda-tanda kehidupan tidak ada tanda-tanda kehidupan artinya tidak masuk setrumnya ini oke saya cabut dulu sumbernya artinya tidak ada sumber masuk yang menuju ke modul langkah selanjutnya saya akan lakukan pembongkaran pada bagian modul inverternya Oke ada beberapa skrup yang harus saya lepas modul inverternya berada di dalam box ini cukup sederhana dan simpel ya untuk freser es batu LG inverter ini terdiri dari mesin kompresor termostat dan modul inverter oke disini ada isolasi pembungkus yang harus saya kupas terlebih dahulu untuk melihat isi dari modul ada dua skrup juga yang harus dilepas jadi untuk menghidupkan paksa jenis freser LG ini yaitu caranya sumber kita cabut lalu termostat kita off kan kemudian kita berikan sumber lalu termostat kita on kan maka secara otomatis otomatis dalam beberapa detik mesin kompresor akan langsung bekerja oke ini ada pembungkus isolasi mungkin sebagai pelindung apabila terkena air tujuannya mungkin kita bisa lihat ya sama-sama apa yang terdapat pada box oke sudah terbuka nampak jelas bentuk modul inverternya seperti ini ada helco yang cukup besar oh ternyata ada komponen ya yang gosong yang sangat vital ini di bagian ICPMnya oke saya akan keluarkan dulu modulnya ini pada boxnya di sini ada penahannya bisa saya lepas dulu ya begini bentuk penampakan dari modul inverter freser es batu 6 rak cukup sederhana simple saya akan lepas dulu soket-soketnya ini untuk melihat secara dekat bagaimana kondisi kerusakannya bisa dilihat teman-teman kerusakannya cukup parah ya sangat hangus ada komponen yang terbakar dan untuk perbaikannya mungkin diperlukan waktu yang cukup lama namun saya tidak perlu pusing saya akan ganti saja modulnya kebetulan saya memiliki modul inverter juga sama freezer 6 rak namun bentuknya berbeda nah pada video kali ini saya ingin mencoba apakah bisa ya dipasangkan modulnya ini dengan yang baru walaupun bentuknya berbeda namun soket-soketnya sama oke apakah ini bisa berfungsi kompatibel dan mudah-mudahan saja bisa berfungsi karena apabila ini bisa berfungsi maka sungguh sangat bermanfaat bagi teman-teman semua ya terutama ya terutama buat saya karena saya tidak perlu susah-susah membeli ataupun memperbaiki modul yang rusak cukup parah ini oke saya pasang dulu untuk semua soketnya ini letak soketnya mungkin berbeda namun pemasangannya langsung saja sesuai urutan ini tidak ada masalah tidak ada yang berbeda semua soket sama namun letaknya saja yang berbeda bila dilihat dari bentuk lebarnya ini sama panjangnya saja yang berbeda namun masih tetap bisa dipasangkan karena untuk kakinya ini cocok saja oke sudah terpasang semua untuk soket-soketnya tinggal dilakukan pengetesan nah ini ya modul yang saya nyatakan rusak parah sudah saya gantikan dengan modul pengganti beda bentuk namun seluruh soketnya sama untuk melihat hasilnya saya pasang tang amper agar terlihat nanti apabila mesin kompresor aktif akan terlihat ya berapa arusnya oke saya matikan dulu termostat untuk menghidupkan paksa lalu bisa diberikan sumber hidupkan termostatnya lihat perhatikan ya untuk penunjukan arus masih kosong oke saya on kan dulu oke ya termostat sudah on lihat arusnya 0,4 lalu kita tunggu sampai mesin kompresor kecepatan penuh ini mesin kompresor sudah kecepatan penuh ini ya mantap lalu arusnya masih perlahan naik ini sudah menunjukkan di 1 ampere dan kita biarkan dulu sampai running ya kita lihat apakah terjadi trouble atau tidak saat ini kondisinya masih stabil arusnya di 0,94 oke kita biarkan dulu ya nah ini jadi mudah-mudahan untuk modul penggantinya ini kompetibel untuk kondensor saya rabat terasa hangat mantap jadi kita biarkan dulu ya sampai beberapa menit oke teman-teman setelah beberapa menit arus menunjukkan di 1,2 mesin kompresor masih tetap aktif bekerja ini ya saya rasa tidak ada masalah ya sudah saya lakukan pengetesan nah ini modul inverter yang rusak tadi sudah saya ganti dengan yang baru mantap ya tidak ada masalah ternyata kompetibel teman-teman oke selanjutnya tinggal saya rapikan saja ditutup kembali ke posisi semula nanti saya akan lakukan pengetesan bagaimana hasilnya dalam beberapa hari kita lihat apakah ada masalah atau tidak ya untuk sementara saya rasa tidak ada masalah karena biasanya apabila ada permasalahan itu dalam beberapa menit sudah terlihat ada keganjilan namun sampai saat ini tidak ada sesuatu yang menurut saya meragukan oke saya tutup dulu ya saya kembalikan ke posisi semula ini modul pengendali modul pengendali jadi mudah-mudahan untuk modul inverter ini bisa kompetibel aman tidak ada masalah nanti bisa kita lihat dalam beberapa hari kondensor terasa panas sudah pengaturan termostat ini pemiliknya maunya tidak usah full jadi kita turuti saja baik kita lihat dulu bagaimana hasilnya di rak-raknya wah ini sudah mulai terasa dinginnya untuk raknya sudah mulai terasa lengket baik di bagian bawah tengah sudah mulai merata namun lebih yakin kita lakukan pengetesan nanti dalam beberapa hari ya baik teman-teman setelah 3 hari kemudian saatnya saya lakukan pengecekan bagaimana hasilnya oke ini fresernya sudah diisi dengan es batu hasilnya sudah matang semua ini tinggal menunggu panen saja jadi kesimpulannya untuk perbaikan freser es batu 6 rak LG inverter ini sudah selesai dengan sempurna yang mana sudah kita ganti dengan modul inverter yang baru baik teman-teman sampai disini dulu perjumpaan video saya dan kita akan ketemu lagi pada video saya selanjutnya sampai jumpa